hai 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 saya bisa jadi saya dapat kiriman untuk di review sebuah gimbal ini adalah gimbal moza air 2 ya harus tahu dulu bagai seorang yang menggunakan gimbal itu segimana sejarahnya sih gimbal itu pasal mulanya apa gimbal-gimbal itu artinya apa itu sebenarnya bisa cari di wikipedia Anda tinggal angkat HP Anda ada browsing word gimbal spasi wiki test Google search lu akan keluar Wikipedia nya gimana itu sebenarnya dari zaman dulu itu didesain pada waktu sebelum masehi ya sekitar 200 tahun 200 sebelum masehi didesain itu dengan tujuan untuk menggerakkan sebuah benda tanpa merubah poros jadi ini ada sebuah poros gitu ya piringan gitu ini benda ini gimana caranya supaya bisa berputar bebas mengelilingi poros itu jadi seperti simulatornya bumi telah tercipta sebuah gimbal Hai jadi ini gimbal dan gimbal selama lama kemajuan zaman kemajuan teknologi banyak sekali macamnya nah terutama kalau kita yang di dunia fotografi dan drone itu kan kita nggak lepas seri yang namanya gimbal ya gimbal macam-macam ini adalah gimbal untuk mozaini gimbal untuk DSLR ya ada macam-macam ada saya ada lagi gimbal jadi fungsi gimbal dari yang sejarahnya tadi itu dibalik nah tadinya supaya sebuah benda bisa mengelilingi sebuah poros tanpa harus berpindah kutub nah dibalik ini fungsinya jadi sebuah stabilizer stabilizer kamera mempertahankan posisi kamera selalu ke depan udah bukan selalu tapi selalu stabil kemana kita mau arahnya kemana ini adalah gimbal untuk handphone semua sama fungsinya action cam untuk action cam untuk segala macam semua sama fungsinya seperti ini jadi mempertahankan posisi jadi tidak akan bergerak selama tangan kita bergerak kameranya tidak akan bergerak ini moza air diperuntukkan untuk kamera DSLR yang berat seperti ini ini desa dibinjamin oleh pelasa kamera Anda kalau mau tahu harganya berapa stoknya ada apa enggak silahkan Anda menghubungi pelasa kamera melalui Instagram bisa melalui website pelasakamera.com bisa telepon langsung ke sana Anda tanyakan ini masih sege selamat menikmati di Moza R2 ini saya banyak melihat perbedaan-perbedaan yang lumayan beda banget gitu sama versi-versi yang sebelumnya sebelumnya ini kan ada Moza Air Cross sama Moza Air aja gitu ya Nah ini lain ini Moza R2 kalau anda lihat ini sebenarnya jauh lebih lengkap di belakangnya sini kalau anda lihat ini ada ada lubang dua lubang dua ukuran lubang jadi bisa ukuran ini atau ukuran ini dan dia memiliki baterai yang bisa di-replace alias yang bisa diganti berat sekali tapi baterainya bisa diganti Hai INR 185650 D250 lithium-ion 3,6 volt 2500 mAh ingat ya Anda yang beli baru jangan langsung dinyalain nggak akan nyalakan ini harus dilepas dulu ininya penghalangnya nih loh Hai apalagi hal yang berbeda di sini ini pemirsa kalau anda lihat di bagian sininya diagonal jadi tangkai ininya diagonal sehingga kalau tangkainya diagonal artinya kalau ini kamera saya taruh di sini nih kamera saya taruh di sini bahkan tangan pun tangan saya pun tidak terhalang oleh yang ada di sini jadi kalau saya mau lagi-lagi syuting itu ya mau ngerekam-ngerekam saya mau ngerakin kamera Hai buka kamera ke atas buka kamera ke samping itu enggak akan kena ini dan ini memang sangat-sangat penting pemirsa karena kita akan pasti akan menggerakkan akan buka layar tutup layar buka ke sini putar ke atas tutup lagi Nah kalau ininya masih model zaman dulu yang begini ini pasti kena gitu Iya kan kadang suka kesulitan kan jadi matiin dulu begini kebawah dulu baru dibuka layar yang lain lagi begini aku ini enggak usah ini langsung aja terus ini ada dayo untuk apa namanya bisa fokus dan zoom mungkin ya saya belum coba nanti saya coba deh terus disini juga ada tombol-tombolnya nggak bisa lihat tombol-tombolnya ada joystick ada tombol pencet ada ini bisa diputar pencet juga tengah juga bisa dipencet ini pencetan 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 di belakang juga ada pencetan sini ada tempatnya tripod lagi disini pokoknya ini untuk kebutuhan pembuatan sebuah video film pendek atau ya dokumentasi ini sangat-sangat ideal pada kebanyakan ngomong mendingan dicoba ya soalnya nyobanya seperti kamera ini DSLR oh ya anda lihat ukuran motornya kalau dibandingin sama yang lain sama gimbal yang lain ukuran motornya beda lihat nih kecil sekali motornya yang ini ya kecil ini untuk action cam nah ini ini yang untuk handphone lebih besar ukuran motornya lebih besar ukuran motornya ya kan untuk handphone untuk action cam nah action cam lebih ringan ini lebih berat dari action cam maka lebih besar nah ini lebih besar lagi lebih besar lagi jadi ada diantara ini antara yang motor ukuran untuk HP sama untuk ini itu yang ukuran sedang untuk kamera mirrorless tuh gila panas banget tuh kamera mirrorless itu ukurannya hanya antara ini dan ini ukuran motornya nah untuk mirrorless dipasang DSLR mungkin kuat untuk DSLR yang tidak menggunakan lensa panjangannya lensa kecil aja nempel gitu ya ada ada batasnya kalau kalau nggak salah yang DSLR untuk mirrorless itu 650 gram kebawah untuk Sony A9 Sony A7 Mark III Sony A6500 bisa nih mirrorless Sony RX100 bisa Sony FS5 Fujifilm XT2 Canon 5D Canon 1DS Canon 100 Canon 100 yang kayak handicap yang mahal itu bisa Lumix G7 bisa Nikon D5 bisa Nikon D850 bisa Lumix GH5 GH4 G7 bisa semua nah kita bisa jadi pertimbangkan anda untuk membeli ini saja sekali beli bisa mirrorless dan DSLR kemampuannya tulisannya sih bisa dikedulisnya kan ada tulisannya kalau anda bisa lihat ini payload range-nya paling atas sendiri ya antara 0,3 gram eh 0,3 kg atau 300 gram sampai 4,2 kg jadi mirrorless semua pantasan bisa dia mirrorless HP nggak bisa ya pemirsa HP kan pasti masih di bawah 300 gram oh iya pemirsa ternyata baterai tadi itu dilepas bisa dibuka diganti itu karena ada charge jarunya seperti ini jadi baterainya masukin di sini di charge empat-empatnya gitu ya kan ada empat tuh baterainya kemudian ditancapin ke ini anda bisa tancapin ke sini ini ada untuk USB-nya ada kabel bawaannya juga kok dari kameranya ini jadi nggak perlu bingung-bingung semua udah lengkap ini ditancapin ke input 5V 2,1A sampai jumpa oke deh saya coba ya kebanyakan ngomong nggak seru dan saya coba keluar kesana deh selamat menikmati 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 ayo jadi pemirsa ternyata ini tuh dużo beratnya minta ampun minta ampun beratnya saya itu sampai 4 kali take yang pertama kesalahan dari acting yang kedua kesalahan dari gimbalnya tiba-tiba melintir yang ketiga kesalahan ternyata saya profil warnanya belum pakai netral keempat baru sukses ya memang sangat berat 5 kilo kurang dikit lah beratnya tapi stabil ya anda lihat tadi kan hasilnya seperti itu cuman sayangnya saya gak dibawain sorry suara saya serak karena tadi ya namanya juga bikin film pendek teriak teriak sayangnya gak dibawain eye focus eye focus itu yang untuk ini memanfaatkan ini loh terputar ini supaya bisa fokus dari kamera sebenernya juga ada kabel bawaannya untuk dari sini ini kalau dibuka ada tempat kabel untuk ke kameranya ini supaya eye focus dari sini ya gitu lah pokoknya yang jelas fungsi stabilisasi stabilisasi nya bagus karena berat bobotnya berat sehingga gak goyang gak gemeter tangan tapi setelahnya ini gemeternya saya pegang kamera gemeter sekarang ini apa sih saya kebetulan saya kebetulan selamat menikmati terjahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati